Berbagai ujian sejarah telah menempa kita. Apa yang telah kita alami selama 32 tahun rezim otoriter Orde Baru misalnya, itu ketika PDI, adalah gamblingan nyata terhadap ideologi keteguhan dalam semangat juang dan soliditas organisasi. Betapa hebatnya tekanan yang kita alami saat itu hingga melahirkan kultur perlawanan terhadap segala sesuatu yang berbau penindasan. Watak dan karakter inilah yang muncul spontan ketika kita melihat ketidakadilan, kemiskinan, dan diskriminasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, PDI Perjuangan mengambil saripati dari pengalaman keterpindasan ini. Melalui ulang tahun partai ini, kita menegaskan kembali pesan moral terpenting tentang jati diri PDI Perjuangan sebagai partai Wong Cilik. Partai yang seutuhnya menyatu dengan rakyat. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kepada seluruh anak-anak dari PDI Perjuangan, jangan pernah tinggalkan rakyat. Sikap ini selain sebagai muara dan komitmen ideologis, juga dari realitas sejarah. Ketika PDI berhadapan dengan rezim otoriter yang tidak segan menggunakan segala cara, maka rakyatlah penopang kita. Mereka disebut atau saya sebut akar rumput. Pasti banyak pertanyaan, kenapa Ibu selalu ngomong akar rumput, akar rumput, akar rumput itu identik dengan rakyat. Saya orang pemerhati, sehingga hal kecil saja saya perhatikan. Dari kecil saya melihat, saya senang tanaman. Akar rumput termasuk simbol kehidupan. Saya selalu memperhatikan, dan rumput itu juga adalah makhluk Allah. Dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa coba? Rumput tidak pernah menyerah, serta dapat tumbuh di manapun. Ia mampu tumbuh di gunung, di tanah gersang, subur, dan sampai juga di laut. Jangan lupa, di laut ada namanya akar rumput, eh rumput laut. Rumput memiliki daya survival yang tinggi, sehingga meskipun dibakar, dipotong, dimatikan, dicabut, tetap akan selalu tumbuh, karena akarnya selalu siap untuk tumbuh kembali. Tolong ingat. Itulah rakyat. Akar rumput itu selalu bergandengan dengan ngerat. Kalau kita lihat, rumput tidak pernah sendiri loh. Mereka berhimpun, menjalin, satu dengan satu. Yang ini dicabut, yang ini merana, tapi tidak mati. Dengan erat, kokoh, kuat, dan sama dengan akar rumput, di PDI perjuangan, mengakar, dan solid bergerak. Karena itulah, betapa pentingnya turun ke bawah, kak rumput, ke rakyat. Perkuatlah kak rumput, sebab itulah kekuatan real kita. Camkan hal ini, sebagai sebuah nafas, kontemplasi kita. 51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, menteri, tapi karena rakyat, yang mendukung kita. Anak-anakku, dimanapun, kalian berada, yang saya cintai, Bung Karno telah mewariskan, falsafah, keberpihakan, dalam diri Pak Marhaen, sosok yang mewakili, jutaan petani, nelayan, dan buruh, dan seluruh elemen, rakyat lainnya, yang mendambakan kecukupan, sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan penghidupan yang layak, secara kemanusiaan. Inilah warisan, dan tugas terpenting, politik kita. Terlebih, ketika kita menghadapi, sebenarnya ini hari-hari, yang biasa, setiap 5 tahun. Tapi ternyata, saya, sering berbicara pada diri saya, kok pemilu ini, sepertinya kok selalu, dijadikan ajang, padahal regulasinya itu, sudah mantap, sudah ngerti, siapa yang mesti coblos, gitu. Pemilu adalah alat, bagi rakyat Indonesia, untuk menyampaikan, seluruh aspirasi politiknya. Dalam proses ini, terhadap siapapun, yang akan menjadi pemimpin ke depan, haruslah dipertimbangkan, dengan matang. Rakyat Indonesia, yang saya cintai, ini saya bicara, sebagai presiden, kelima Republik Indonesia. Jangan tergiur, jangan hanya melihat sosoknya, tetapi, pikiran, dan hatinya, harus menjadi satu. Cermati rekam jejaknya, moral dan etikanya, tanggung jawabnya, dan kemampuan memahami, harapan lebih dari, 270 juta rakyat Indonesia. Dalam keseluruhan, syarat-syarat menjadi pemimpin, PDI Perjuangan, bersama, P3, Perindo, Hanura, dan para relawan, meyakini, bahwa, Bapak Ganjar, Pranowo, dan Profesor, Mahmud Mdela, yang memenuhi syarat itu. Mereka berdua, satu kesatuan, kesatuan duitunggal, sebab tidak ada negara maju, tanpa adanya pemimpin, yang memperjuangkan hukum, agar, agar, berkeadilan. Tidak ada negara maju, tanpa kepemimpinan, yang mandunggal, menunggal dengan rakyat. Coba kita pikirkan, di seluruh dunia, kalau ada pemimpin, tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, dan justru tidak menaungi rakyatnya, pasti, yang namanya negara itu lalu goncang.